Selamat datang di channel Bapak Toto Kita lanjutkan kembali serial aplikasi Sakti modul aset tetapnya Kali ini kita masuk di menu aset tetap RUH, transaksi PMN Penghapusan Kemudian Hibah Keluar Kita lihat dulu pengertian dari menu Hibah Keluar itu sendiri Menu ini digunakan untuk merekam transaksi penyerahan PMN Kepada entitas di luar pemerintah pusat pada tahun berjalan Misalkan penyerahan PMN kepada pemerintah daerah Perorangan perusahaan BUMN Jadi ini adalah pelimpahan atau penyerahan PMN Kepada entitas di luar pemerintah pusat Jadi di luar Satker Sakti Di luar dari APBN Kemudian dokumen sumbernya adalah berita acara serah terima Atau dokumen yang dipersamakan Tata caranya Pilih kode PMN dan NUP PMN yang dibahkan Tanggal buku diisi sesuai dengan dokumen sumbernya Oke kita masuk ke aplikasi Saktinya Di aset tetap RUH, transaksi PMN, penghapusan dan Hibah Keluar Kemudian kita klik rekam Kita pilih kode barangnya Kita pilih kode barangnya Kita pilih kode barang yang akan dipilih Kemudian nomor kurut pendaftarannya NUP-nya Kemudian di tanggal pembukuannya Nanti kita masukkan nomor SK transfer keluarnya Masukkan tanggal SK-nya juga Kemudian kasih keterangan SK-nya Kemudian kita pilih simpan Kita sudah berhasil melakukan transaksi Hibah Keluar Saya ulangi kembali Hibah Keluar ini adalah proses penyerahan PMN kepada non-pemerintah pusat Non-satker APBN Jadi kalau non-satker APBN yaitu mungkin ke BEMDA Ke BUMN Ataupun ke masyarakat Atau ke perorangan Sekian penjelasan terkait dengan menu Hibah Keluar Aset Terima kasih Semoga bermanfaat Semoga bermanfaat